Makan bergizi Rp71 triliun Dari Kementerian Bawah Koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Pangan Barusan kita rapat mengenai anggaran Ternyata memang target suasembada pangan 2028-2029 itu setelah saya ini rapat yang keempat kali saya Empat kali memang itu menjebar Baik kewenangan maupun anggarannya Nah ini perlu disatukan Satu tim kerjasama yang kuat Tujuan suasembada Misalnya anggaran Ternyata anggaran cukup besar Di ketahanan pangan itu Tahun 2025 itu ada Rp139,4 triliun Totalnya tapi tersebar Tersebar ya Ada melalui Kementerian Lembaga yang terdekatan pangan Ada Kementan Ada KKP Ada Kementerian PU Kementerian lainnya Pupuk Pupuk ada Rp44 triliun Tentu di BMN Pupuk Tempatnya di BMN gitu Mengenai PU Bendungan dan irigasi Tersebar disitu KKP Rumput Laut Ikan Dan lain-lain disitu Tersebar Ada juga kalbibit Penelitian di BRIN Penelitian Tersebar disitu Ada juga melalui Dana desa Dana desa itu ada tahun depan Rp16 triliun Rp259 miliar Harus Peruntukannya untuk ketahanan pangan Nah ini kita akan koordinasikan Nanti outputnya apa Apa yang akan dikerjakan Harus betul-betul bisa terintegrasi Terarah Sehingga target yang kita ingin capai Suasemada pangan itu Betul-betul bisa Kita realisasikan Daerah Ya Ada Ada 19 triliun lebih Selain dana desa Ada Hampir 20 triliun lebih Nah jadi bagaimana nanti Kita menyatukan langkah Program Irama Visi Misi Singapun jelas Pemerintah daerah dengan dana desa Yang bantuan Transfer ke daerah Kementerian lembaga terkait Kemudian juga Instansi terkait termasuk Riset dan lain-lain Itulah Sosudara yang tadi kami rapatkan Di Saya pimpin langsung Yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Dirjen Anggaran Dirjen apa lagi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Permendaraan lengkap Tadi ya Khusus di sektor pangan Saya kira demikian Sosudara Totalnya Anggalan ini total Semuanya 139, berapa triliun 139,4 triliun Tahun 2025 2025 Kalau tahun ini kan Sudah ada Tinggal nyelesaikan Program Ada Nah ini ya Bentar Bentar Lihat alur Alur apa itu Alur khas Dan ini lebih gampang Lebih mudah Saya juga baru Memahami ini Ini Ya Kita lihat Untuk Cetak sawah kan Makanan bergizi Nah ini Cetak sawah 150 ribu hektare Tapi ada juga Intensifikasi 80 ribu hektare Totalnya 15 triliun 15 triliun Ya Intensifikasi 80 ribu hektare Cetak sawah Atau Eksensifikasi 150 ribu hektare Cukup ya Makan bergizi Berapa pak? Makan bergizi 71 triliun Ya Tadi kita Nggak membahas itu Cuma anggarannya saja Tadi badan gizi itu Dibagi beberapa Beberapa Anu ya Saya karena baru pertama Jadi belum hafal Mesti nyontek dulu ya Sabar Badan gizi Halaman berapa? Nah itu udah hafal Tuh yang bikin Saya nyontek dulu Nah ini Ya Badan gizi 71 triliun Itu terdiri dari Program Program Pemenuhan gizi Nasional Itu ada 63 triliun 356 miliar 823 juta 500 ribu rupiah Tapi Jangan ada Perlukan dukungan Manajemennya Itu 7 7 triliun 433 Miliar 176 juta 500 ribu rupiah Itu Ya 71 jumlahnya Untuk semuanya Apa maksudnya Semua program Yang terkait dengan Semua Beda banget Apa yang Jumlah sih 139 Koma Berapa tadi 4 triliun Itu semuanya Kalau gizi beda Ya itu Kalau tambah dengan Anggaran gizi Lain lagi Lebih besar lagi Apanya Oh nanti Detail lagi Ini kan totalnya Dulu kita Kita bicara Belum Belum Ini belum Belum ya pak ya Belum Bulok itu Lain lagi Belum Ya tentu Ini kan Tidak hanya Beras Ya ada Beras Terus Jagung Terus Tebu Gula Gitu Kedele Kedele ada pak ya Kedele Dan kita sekarang Tambah lagi Tambah lagi Apa Coklat Karena itu Unggulan kita Coklat Kopi Sudah tahu Kita sekarang Impor coklat Banyak Kopi Coklat Kemudian Cabai Bawang Itu Itu juga Kita Kembangkan Ya nanti kan teknis pertanian dong Ya ini kan baru kita bicara anggarannya Oke Kalau ada yang menjumpahkan Enggak diatur Silahkan aja Itu soalan lagi Baik terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat pagi 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 Selamat pagi